Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Aba Etea Setting Service Elektrik dan Elektronika Hari ini saya ingin berbagi Bagaimana cara merakit atau merangkai Sebuah temperatur kontrol Untuk keperluan sebuah mesin produksi Ataupun mesin-mesin yang lain Yang menggunakan sebuah heater Untuk alat-alat yang dibutuhkan Ini adalah sebuah temperatur kontrol Yang saya pakai ini E5CC Disini sudah tertulis Ada diagramnya Untuk nomor Untuk nomor 1 dan 2 Ini adalah output 12 pol DC Yang nanti kita sambungkan ke SSR Solid State Relay Kemudian untuk 456 Ini nanti disambung ke Thermocopal Sensor temperatur kontrol 78 untuk alarm 2 Sedangkan 910 untuk output alarm 1 Kemudian untuk 1112 Ini adalah supply asset Untuk input dari tegangan listrik masuk Disini di terminal sudah tertulis Untuk nomor-nomornya Ini sesuai dengan Gambar Selanjutnya untuk Bahan yang kedua Yang kita perlukan Ini adalah sebuah SSR Singkatan dari Solid State Relay Ini yang saya pakai Ini 10 Ampere Untuk input Ini nomor 4 Untuk negatifnya Dan nomor 3 untuk positifnya 3 sampai 32 pol DC Sedangkan untuk output Ini nomor 1 Dan 2 24 pol Sampai 380 pol AC Jika tidak ada Untuk SSR Maka bisa digunakan Sebuah relay Dengan tegangan 12 pol DC Untuk alat yang ketiga Ini adalah Sensor temperatur Saya menggunakan PT100 Untuk kontrol suhunya Dan jika tidak ada Bisa diganti Dengan tipe yang lain Atau jenis yang lain Seperti Termokopal Yang penting Pemasangannya Di temperatur kontrol Sesuai Untuk kabelnya Ini ada 3 buah 2 putih Dan 1 merah Sedangkan untuk Termokopal Ini hanya 2 kabel saja Selanjutnya Untuk bahan yang keempat Atau alat yang keempat Ini Lampu Indikator Ini lampu LED 220 Yang nanti Kita sambungkan Di temperatur kontrol ini Sebagai Tanda Atau sebagai Alarm 1 Untuk langkah berikutnya Untuk penyambungan kabel Dan ini telah Tersambung Untuk Instalasi Kabel Dan saya akan Menjelaskan Karena ini sudah Terpasang Disini masih ada Diagram Untuk penyambungan Disesuaikan Dengan Diagram yang Tertera Di temperatur kontrol ini Ini untuk Nomor 4 5 6 Untuk sensor temperatur Telah tersambung Kemudian Untuk Nomor 1 Dan 2 Ini untuk Output Dari temperatur kontrol ini Dengan tegangan 12V DC Dan disambungkan Ke SSR Atau Solid State Relay Ke input Nomor 4 Dan nomor 3 Kemudian Untuk nomor 9 Dan 10 Ini untuk Alarm 1 Disambung Ke Lampu Indikator Ini tegangan 280V Sedangkan Untuk nomor Nomor 11 Dan 12 Ini untuk Input AC 220V Sementara Untuk Nomor 11 10 11 Ini di Jumper Untuk Tegangannya Untuk Supply ke Rampu Indikator Kemudian Untuk Output Di SSR Ini disambungkan Ini disambungkan Ke heater Karena Disini Tidak ada heater Tidak tersedia Saya menggunakan Solder Untuk Buat panasnya Dan ini Hanya sebagai Contoh saja Di dalam Merakit Sebuah Instalasinya Selanjutnya Selanjutnya Kita coba Nyalakan Untuk Temperatur Control Ini Untuk Mengetes Setelah Nyala Terlebih dahulu Kita setting Untuk Parameternya Ini CNT Untuk Kontrol Suhu Disini Disetting 0 Karena Menggunakan PT100 Kemudian Untuk Celsius Untuk Upper Limit Lower Limit Untuk Kontrol Untuk Standar Untuk Heating Dan Untuk Alarm 1 Ini Setting 3 Kita turunkan Menjadi 2 Untuk Upper Limit Alarm 2 Setting 0 Artinya Tidak Diaktifkan Kemudian Kita Kembalikan Selanjutnya Untuk Penyetingan Alarm Di Alarm 1 Ini 1 Derajat Kita Coba Naikkan Menjadi 10 Derajat Artinya Jika Melebihi Settingan Maka Lampu Indikator Ini Akan Menyara Selanjutnya Kita Coba Tes Ini Outputnya Sudah Keluar Kemudian Untuk SSR Juga Sudah Menyala Dan Untuk Heater Atau Untuk Solder Disini Ini Juga Sudah Menyala Berarti Untuk Panasnya Sudah Mulai Bekerja Kita Lihat Untuk Temperaturnya Ini Mulai Naik Karena Panas Jika Untuk Temperaturnya Telah Mendekati Settingan 55 Derajat Maka Untuk Outputnya Ini Akan Off Ini Outputnya Masih On Dan Untuk Soldernya Masih Menyala Karena Untuk Settingan Karena Untuk Temperaturnya Belum Tercapai Ini Sudah Tercapai Untuk Temperaturnya Dan Solder Pun Mati Karena SSR Ini Sudah Tidak Menyala Lagi Untuk Temperaturnya Jika Turun Maka Outputnya Akan Kembali Menyala Seperti Yang Kita Lihat Untuk Hiternya Menyala Kembali Kita Coba Panaskan Lagi Agar Temperaturnya Naik Kita Perhatikan Untuk Output Ini Untuk SSR Dan Untuk Kita Ini Masih Menyala Kemudian Ini Mati Untuk Output Untuk Heater Dan Soler Pun Mati Kita Coba Panaskan Lagi Temperaturnya Jika Melebihi Settingan 10 Derajat Maka Untuk Alarm Satu Ini Akan Menyala Ini Settingan 10 Derajat Dari 55 Berarti 65 Derajat Maka Lampu Indikator Akan Menyala Ini Kita Lihat Menyala Jika Temperaturnya Mulai Turun Dari 65 Derajat Maka Untuk Lampu Indikator Alarm Satunya Ini Mati Itulah Itulah Merakit Atau Merangkai Sebuah Instalasi Untuk Temperatur Kontrol Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Dan Jika Ada Yang Kurang Paham Atau Kurang Jelas Tolong Tulis Di Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau Futuro Kembali